Dialog interaktif khusus disuguhkan dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-11 RCTV di Gedung Kaliandra Graha Pena, Radar Cerbon, Senin Siang. Kegiatan yang dimoderatori oleh GM Radar Cerbon, Yuda Sanjaya, menghadirkan pembicara Bupati Cerbon, Wakil Wali Kota Cerbon, dan anggota DPR RI, Herman Heyron. Dalam dialog itu, mengangkat tema Selasar Gunung Jati, yakni merupakan sebuah wacana yang mengintegrasikan titik ruas jalan di perbatasan dua daerah administratif, yakni kota dan keupatan Cerbon. Dimulai dari Jalan Siliwangi di jantung kota Cerbon, memanjang ke utara hingga ke makang Syekh Sinuun Sunan Gunung Jati. Melalui wacana Selasar Gunung Jati tersebut, sepanjang jalur tersebut bisa disulap menjadi titik keramaian Cerbon, layaknya Malioboro di Yogyakarta, atau Jalan Asia Afrika di kota Bandung. Herman Heyron mengatakan, bahwa wacana yang digulirkan menjadi hal yang realitis dan rasional, sehingga sudah sangat harus ditindaklanjuti. Saya tidak perlu dibantah, dan tinggal bagaimana kita mendorong agar betul-betul ini bisa direalisasikan. Bahkan saya menarik garis yang lebih jauh, bukan masalah selasar, atau bukan hanya persoalan membangun selasar antara keraton dan makam Sunan Gunung Jati, atau terhadap situs-situs yang ada di dalamnya. Peninggalan-peninggalan sejarah lah yang menjadi kunjungan wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, saatnya lah juga kita bisa mengembangkan garasan. Ini gagasan dari teman-teman nadar, tentu kami menyambut bayi. Karena sesuai harapan saya dengan Pak Bupati, bahwa saya menyatukan dua wilayah dan kekuatan besar dari kota dan kabupaten, kalau dijadikan satu, ini sebuah hal yang luar biasa ya untuk daya tarik wisatawan. Jadi kami pertama adalah, apakah DED yang utama sih? DED-nya kita masuk di provinsi dulu, ataukah kita masing-masing ketika ke provinsi, kita usirin ke sana. Jadi sesegera mungkin, baru kita bicara enggak. Dalam pengantarnya, CEO Radha Cirebon, Yanto S. Utomo menambahkan, sudah saatnya Cirebon memiliki kawasan yang terintegrasi, baik secara sejarah, budaya, maupun potensi ekonomi, dan selasar Gunung Jati ini bisa menjadi alternatif untuk ke arah sana.